Menyedihkan kegiatan pukul arwana dimungkinkan nggak bisa kayak dulu lagi setelah mengalami operasi otak namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe di channel ini agar kalian yang tak ketinggalan beritator baru jika sudah Mari kita lanjut ke videonya diketahui tukul arwana saat ini tengah mengalami pendarahan otak hingga harus dirawat setara intensif di rumah sakit karena kondisi kesehatan tak stabil berpengaruh dengan kesibukan tukul arwana di dunia entertainment hal itu diungkap oleh Rizky Kimon sebagai manajer tukul arwana Rizky Kimon mengatakan bahwa beberapa kontrak pekerjaan tukul arwana sebagian harus ditunda bahkan terpaksa dibatalkan Alhamdulillah sebelum beliau sakit itu memang cepat kita lumayan padat on air and off air untuk saat ini banyak yang ditunda bahkan kita cancel job semua ucap Kimon Kimon juga menegaskan bahwa kedepannya dirinya akan membatasi jam kerja terhadap kukul arwana untuk nextnya kita juga pasti nggak bisa kayak dulu lagi ya saya pribadi ini bukan mengurangi tapi akan mengatur jamnya beliau bekerja untuk kedepannya kata Rizky Kimon dilangsir dari tayangan YouTube Star Story Minggu 26 September 2021 Kimon juga menerangkan bahwa tukul arwana tak sembarangan dalam pola makannya soal asupan makan dan pola hidupnya juga saat ini benar-benar harus diperhatikan saya juga pasti akan lebih cerewet dengan pola makannya pastikan pola makannya diatur karena kondisinya seperti ini akhir dari ucapan manajer tukul arwana tersebut terima kasih telah menonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya